Good luck, have fun, and enjoy the game. Gugun yang masih belum tergolong, gitu pun juga di masing-masing landing face nya. Dari potensial first blood udah pasti dengan daya link, tapi balik lagi ya, menurutku. Kita akan lihat bagaimana dari sisi Ami nya sendiri, bisa imbangin pola permainan yang mau dibawa oleh Tiger Wong di area early update. Yes, tapi sekarang Lito ondara, berada sedamankan oleh seorang Ami sejauh ini kita lihat, belum ada pergerakan yang agresif dari Tiger Wong in sport. Mereka menerima pokenya yang cukup sakit dan yehehe. Rassi Serius Tempit menarik dari Dudedo Terkena banyak sekali Pokemon Damage Harus recall sepertinya Dari Dudedo dan juga seorang Rins ya Tapi sejauh ini kita lihat Yamuaslet tertekan Beda untuk seperti di game yang pertama Ketika Yamuaslet memakai Yuzhong Bisa match up melawan Esmeralda Tapi untuk di game yang kedua Sepertinya Pak Wito Yamuaslet harus bisa recall terlebih dahulu Karena sudah banyak HP Yang dihilangkan oleh seorang Munster Beralih menuju ke aras Di atas Amy Retribution dikeluarkan Di saat 18 detik Menuju Tartal yang pertama Sepertinya akan ada Tidak adanya Retribution Semilai seorang Amy Membuat Tartal Bisa di NPS oleh Guggen Desmond Karena Guggen Desmond masih lengkap Baik dari Terms of Blade Ataupun Retribution yang dimiliki Ya tapi kayaknya disini Ami masih punya kapabilitas Karena dia udah mulai mantau Tartal Camp Percet by Lita Sudah mulai mendatakan Tartal Yang pertama hadir di landing phase Dan benar ada aja Dimana nampaknya dari Janger Tiger Wong Belum mau mengarah karya objektif tersebut Mereka coba untuk cari pertukaran lain Karena disini pun gak ada Inisiasi observasi Dan satu member pun di Tiger Wong Esports Mereka akan coba untuk Memukul Bunda Reisel Sebagai bentuk pertukaran Atas hilangnya Tartal Yang pertama Sudah dipantau oleh Rinzia Dadi do dedo Sabril juga udah mulai memberikan zoning out Reisel tahu betul Atas situasi yang terjadi di area top lane Dia terus berlindung Sudah dibop gitu saja Degar ada damage di belakang Sabril Dan nampaknya Gagal pula Pergerakan dari Tiger Wong Esports Dan Ami Kini pun sudah mulai Makan di inisiasi Heavy Spin Lari ke bagian belakang Masih bisa didapatkan Dan dilindungi dengan Area Fighter Ice Strike Tapi dikejar Guggen Desmond First Bolt Presented by BCA Untuk Jehehe Mempick off Rinzia Yang tadi coba engage Untuk mengganggu pergerakan Dari seorang Ami Tapi lagi-lagi Ketika Ami mendapatkan Orange Buff Dia dapat level tambahan Jadi HPnya Sedikit naik Sehingga tidak bisa terpick off Meskipun ada Guggen Desmond Tadi engage Ke bagian Tengah river Di area mid lane Tapi ya Ami Masih dengan pattern Seperti di game 1 tadi Unggul dari segi farming Atas seorang Guggen Desmond Dan sekarang Di atas 1 level Dibandingkan Guggen Desmond Oke Rasi Cena Di target oleh Dari Dredo Meskipun Hanya 2 bar saja JSP yang dimiliki oleh Dari Dredo Tapi Jehehe Dengan feather ice strike Yang dia simpan Ini harusnya bisa mempick off lagi Karena Rinzia Terkena tetesan Feather Ice Strike Akan cukup sakit banget Sementara gantian Untuk Guggen Desmondnya Di pressure Dari arah monster Yang selalu memenangkan Clearing main Di bagian bawah Di arah lain Feather Ice Strike Memuji pergerakan Savril Menjadi target disana Didorong ke area atas Dan gak bisa flicker Untuk menyelamatkan nyawanya Dan ya Savril Ini adalah target utama Dari teman-teman Alter Ego Esports Mengingat Hanya Savril lah yang bisa Mengcarry anak-anak Tiger Walk Esports Seperti di game yang pertama tadi Cukup ria setup yang dibeli Ke Alter Ego Dan membuahkan hasil yang manis Dimana satu point kill Berhasil di secure Mereka masih mau lebih Tapi Guggen Masih bisa menyelamatkan Purple buff yang dia miliki Sudah satu buah energy impact Dan letupan dari Pajik Sokwef Yang coba untuk Dikeluarkan oleh Rinzia Untuk menghentikan pergerakan Dari Grumble on Wave Minion Turtle Camp Presented by Lita Menandakan Turtle Yang kedua Sudah mulai hadir Tapi nampaknya di area Midlane Sudah ada satu buah Pedat Apex yang dibuka Tidak mengenai sasaran Mengenai pergerakan Dari Tiger Walk Yang menghindari lingkaran Kematian yang dibentuk oleh Ckk Kelihat Tartal Sudah mulai menisahkan Setengah dari health bar Dadi Dudedo Coba menggunakan Fact Up Tapi nampaknya Kalkulasi network Musa masih belum on point Justru Ambi Berhasil mendapatkan Dari ke-2 Tartal Lalu diberikan setup Counter Attack Dari anak-anak Tiger Wong Marga depan Tidak mengenai Satu target pun Sipkul Giggle Mendarat Karena itu Sudah serang Mooster Tapi Mooster Sial survive Dan bahkan Dari sisi Dadi Dudedo Yang harus tumbang Dari anak-anak Tiger Wong Esports masih Belum bisa mendapatkan peruntungan yang justru mereka Yang harus menelan pil disadvantage Ya dan sayang sekali sekarang engage lagi Yang was left Mengganggu pergerakan rahasi Cena Gak bisa kabur kemana-mana seperti yang masih ada black juice dan magic choke wave nya Jadu sempit mengeluarkan belakang Tapi ada cover yang bagus Cari Chehe Featherized Strike Tunggu kemundur yang was left Bahkan sekarang di engage lagi flicker dikeluarkan Harus mengeluarkan flicker juga dari rinse nya Untuk bisa selamat Tapi Saffil Dihalangi Ami Agar tidak bisa menyelamatkan torture nya Tapi sayang sekali masih ada clearing minion oleh Seorang dadi dudedo meskipun Ami Masih mengganggu di area atas Bersecret fury untuk seorang Rezel Dan sekarang dadi dudedo harus recall terlebih dahulu Bahkan Gugunezmon Berbeda satu level akan mempercayai dirinya mendapatkan Purple buff Di menit kelima Tapi engage selakukan Elban ke bagian depan Terkunci ada hitam pas lobat dikeluarkan Tapi rinse nya Yang malah terpik off Oleh seorang Jehe dan Gugunezmon Bisa survive Dengan rinse boys ke area belakang Satu untuk nothing Dan bahkan menuju ke area satu Peruntungan lagi Karena lihat Lima member Dari anak-anak terigo Terima kasih telah menuju ke area center Terima kasih telah menuju ke area Bahkan dadi dudedo pun harus sewas Disusul dengan area satu Buat target yang finally runtuh Satu peruntungan Tanpa area center target aja Mereka tadi udah berhasil melakukan invasi Memberikan pressure Ditambah lagi Kini Middle target nya hilang Inisiasi untuk mengakung sisi jangka Akan jauh lebih luas lagi Tapi Yam Waslep Sudah menuju ke bulan-bulanan Sudah mulai diloncati dengan Satu buah polling samun Tersekikis Dari health bar Nampaknya Yam Waslep Tidak dibelarkan Untuk pulang hidup-hidup Lo seorang monster Di goce kanan kiri Masih bisa survive Nampaknya satu Buat selangnya sebuah Untuk mulai dilontarkan Lo seorang Yam Waslep Masih cana tutup Begit bantuan Udah ada satu Bobet Efrax juga Dimana killing Dari berhasil Diaman kalau seorang J Masih melebih nampaknya dimana Ada satu main berat terjebak 15 efek pun tidak Membiarkan dirinya Untuk mundur Karena belakang Yang membuat dua Untuk nothing 0 point kill Untuk Tiger Wong Esports Di menit kita yang kenal Ya sejauh ini Outer Hero Esports Kita akan segera lihat Juga di replay Presented by Grab Yang hadir di bagian bawah Feather Ice Strike Yang sangat manis Dari seorang J.H.H. Memberikan hilingan Limit yang besar Dan mengunci pergerakan Terutama dari D.D.D.D.D. Yang coba untuk Melarikan diri dari mautnya Tapi oh my god Ada pick of lag yang terjadi Rinsya Harus beragang nyawa Di arah atas pun Gak bisa untuk 1v1 situation Melawan seorang monster Sementara Semua outer turret Dari Tiger Wong Esports Sudah dihancurkan Dan 8-0 Bukanlah Posisi yang bagus Untuk Tiger Wong Esports Karena melihat mereka Terus menguasai Baik itu jungle Semua point kill diamankan Objektifnya pun Tanpa ada gangguan Sama sekali Dan Tiger Wong Esports Membuat Alter Hero Esports Unggul 7 ribu Di menit yang ketujuh Ini bukan hal yang baik Tapi J.H.H. Flicker Dibalikan dengan Feather Ice Strike Tertarik lagi Dalam si Chena Dengan channel stampede Ke area belakang Tapi entah kenapa Masih ada chap-chap Yang dikeluarkan Yamuas Lab Sehingga dirinya aman Di menit yang ketujuh Membuat player dari Alter Hero Esports Tidak bisa Dapat keuntungan Lebih banyak lagi Meskipun Semua buff Milik Gugun Despawn Harus diamankan Oleh AME Sudah mulai diakuisisi lagi Nampaknya Gugun sudah mulai mengetahui Dan bahkan tidak bisa Terbuat apa-apa Satu buah Renard Sapati Sudah mulai mengarahkan Satu member Tapi gerombolan Wave Minion akan dimanfaatkan Untuk menghancurkan Satu Sudah terbangunan lagi Dadyu D2 akan menjadi Target operasi Sudah mulai tertarik Dengan Renard 1 Buah Shadow Standpad Masih belum dipollow up Dan nampaknya Satu Wave Minion pun Masih belum bisa dimaksimalkan Alter Ego Esports Mereka gak mau terlalu Dalam memaksakan Mereka reset kembali Gunstar diutus Untuk melakukan Clearing terhadap Wave Minion Dan perbedaan goldnya Sudah cukup signifikan Disini kita bisa lihat juga Sudah 7.000 network Dipegang sudah Anak Alter Ego Esports Tapi di game yang pertama Kita bisa lihat 10.000 aja bisa terkejar Jadi nothing is impossible Jadi harus benar-benar Di konsisten Dari Alter Ego Untuk bisa menglead Dari segi goldnya Dan Demon Hunter Sword Bahkan juga udah mulai dikantongi Ini Gugun Gak dapetin point kill Dia juga gak terpinkong sih Bagusnya Oke tapi Lord Cap presented by Samsung Galaxy Acer Sudah mulai hadir Dan lain pertempuran terjadi Yang muasa sampai terpinkap Tapi Ada feather strike Dari langit Serangan yang membantu Pergerakan dari Alter Ego Esports Polisar Moon ke bagian belakangnya Yang muasa menjadi target Gold Altar dibuka Untuk menyelamatkan Seorang Oh my god Monster kill is free Ke arah seorang Savril Dan ini adalah momen yang tepat Meskipun di area atas Gugun Desmond seorang diri Melakukan split boss Tapi Lord yang pertama Sepertinya tidak akan ada Kontes lagi Karena Gugun Belum pernah mendapatkan Purple buffnya Kita gak tau Apakah Purple buff milik Amy Hanya disisakan yang kecil saja Dan oh gak Seperti masih ada yang besar juga Dan Sepertinya Tanpa ada gangguan Lord yang pertama Menjadi milik Alter Ego Esports Jadi Ini harus menjadi Suatu bahan Untuk Tiger Wong Esports Bisa Mengetahui Kemana nih Kira-kira Arah geraknya Meskipun sekarang Meskipun sekarang kita lihat Ada head-to-head Persatet Baik Odashop Antara Lilia Dan juga Parsha Di menit yang 10 Kira-kira Betul dari CCJ Benar-benar diberikan Penjagaan yang cukup ketat Itu yang buat Kenapa J belum masih ditumbangkan juga Sudah satu bahi Pispin yang menghimpit Karena satu member Nampaknya masih belum ada Inisiasi pelarian diri Walaupun dia muas Left Harus tumbang Sudah coba untuk diberikan serangan Tapi nampaknya Dari CCJ Masih bisa klik Karya belakang Dari Dudedo pun Menolak untuk ditumbangkan Masih survive Tiga member Dari Tiger Wang Esports Di area Purple Blub Yang dimiliki oleh mereka Satu Ini tertarut berhasil Teruntukkan Tapi ada satu hal Yang wajib kalian catat Ini ada Diskon Piala Presiden Sambil kalian Order di Grab Food Diskonnya sampai dengan 50% Kalian tinggal Pakai promo GRP.U Slash PP Atau scan QR Code Yang ada di bawah Yes tapi sekarang Kita lihat Lord sudah mulai mendekat juga Dari bottom lane Tiger Wang Esports Apakah mereka bisa melakukan Defensive yang baik Mengingat hanya Seorang Rinsya Yang bisa memberikan Clearing Minion Untuk teman-teman Dari Tiger Wang Esports Tapi sekarang Sudah mulai mendekat juga Consil dibuka Raizel belakang sana Mencari momen yang tepat Untuk heavy close bow Tapi Ada yang muas Terculik Gak bisa menghindari Bahkan heavy spin Mengunci pergerakan Double kill Dia menggunakan oleh Raizel Mencari makanan Selanjutnya Mega kill Saatnya seorang Savril Savril gak bisa lagi Sebebas di game yang pertama Tapi sekarang Terbuka Untuk dihabisi oleh Alter Ego Esports Jadi ada lain Astabable Empat player hilang Tersisa Gung-gung Deskons saja Dan dia Alter Ego Esports Dua poin penuh Atas Tiger Wong Esports Alter Ego menolak Alter Ego menolak Untuk membagi poin Di match kita yang kelima Dan dua poin Kemenangan utuh Berhasil mereka dapatkan Tanpa adanya serangan balik tambahan Dan victory presented by BCA Sudah pasti berhasil di amankan oleh Teman-teman dari Alter Ego Dan bahkan tidak ada yang tumbang Tidak ada yang tumbang Sampai dia berada ke sebelas tadi Dan itu luar biasa sekali Jauh lebih rapi Evaluasi yang dimainkan Atau yang dijalankan Sama teman-teman dari Alter Ego Esports Terbayarkan Di game yang kedua Karena mereka benar-benar rapi banget Mereka